Siang hari ini Pertamina dengan IKN akan menertangani kerjasama dimana ini sebetulnya wujud dari implementasi dan support dari Pertamina terhadap target pemerintah untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Karena kita sama-sama menyadari ada tiga tantangan besar yang harus kemudian kita manage dengan baik agar target tersebut dapat tercapai. Yang pertama adalah teknologi. Kita memiliki sumber daya alam yang sangat besar dan kita punya pasar dengan juklah hunduk yang besar. Oleh karena itu kita memerlukan teknologi yang bisa memproses semua sumber daya alam yang dimiliki Indonesia untuk digunakan sebagai energi di domestik. Yang kedua adalah ini yang sangat penting adalah penyiapan tenaga kerja. Karena dengan tenaga kerja hari ini yang lebih banyak ke fosil energi, kita harus memastikan tidak akan terjadi banyak layoff. Jadi perlu dilakukan ada pengembangan sumber daya dengan skill set yang baru, dengan spesifikasi yang baru yang sesuai dengan energi mas depan. Yang ketiga adalah pendanaan. Untuk dua hal ini, teknologi development dan juga penyiapan tenaga kerja, inilah yang akan kita bangun di sini. Pertamina Sustainability Center. Jadi inilah yang akan kita bangun di mana kita akan mengembangkannya dengan konsep pentahelix. Kita tidak sendirian, kita akan libatkan seluruh pihak untuk pengembangan ini. Jadi ada nanti Research and Development Center yang kita akan bekerjasama dengan banyak perusahaan global di dunia yang memang kompeten di bidangnya. Yang kedua adalah University. Ada Pertamina Sustainability Academy yang memang sudah akan launching bulan lalu dan ini akan dikembangkan di sini. Yang ketiga adalah ini yang sifatnya short and medium term, ini adalah vocational education, untuk mengembangkan skill set yang baru. Yang berikutnya ini adalah ada Sharing Lab. Ini bisa digunakan oleh semua pihak dalam kerangka bagaimana melakukan riset-riset untuk energi baru dan terbarukan, yang cocok untuk Indonesia. Dan yang terakhir ini ada Startup Hub. Jadi pengembangan teknologi ini bukan hanya dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga oleh startup. Nah Indonesia punya potensi banyak, namun hari ini, startup yang mengembangkan teknologi di bidang energi belum banyak. Oleh karena itu, kita siapkan hak untuk itu. Kita lakukan, jadikan nanti hasil dari teknologi mereka ini bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Dan kita akan integrasikan di dalam kawasan ini. Jadi ini, dan kami berterima kasih kepada IKN yang telah menyiapkan lahan yang cukup besar, sehingga kita bisa mendevelop ini bersama-sama dengan beberapa pihak tentunya atas support dari pemerintah.